Halo guys, kemarin 18 September 2023, NCL mengadakan kegiatan hotel tour dan table manner bagi siswa angkatan 25. Perjalanan dimulai, menggunakan bis menuju hotel Syariah Solo, masing-masing siswa telah menyiapkan diri untuk kegiatan yang lumayan padat. Pada hari pertama. Setelah menempuh 50 menit perjalanan, siswa NCL Madiun langsung disambut oleh staff hotel Syariah Solo. Kegiatan pertama yang siswa NCL Madiun melakukan adalah hotel tour yang dimandu langsung oleh staff hotel. Selain belajar tentang fasilitas, para siswa juga dikenalkan tentang ruang kerja para staff hotel. Mereka belajar tentang front office, FB service, housekeeping, dan juga kitchen. Sesuai NCL Madiun juga mempelajari tentang industri mais yang jadi penunjang bisnis perhotelan. Salah satunya, mereka ditanggalkan tentang meeting room dan ballroom. Setelah puas melaksanakan hotel tour, tiba saatnya siswa NCL Madiun mengikuti kegiatan table manner. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menalkan para siswa tentang etika-etika dalam jamuan makan resmi. Kegiatan table manner dipandu langsung oleh food and beverage manager, hotel Syariah Solo, Bapak Basuki. Jamuan pertama dari kegiatan table manner kali ini adalah bread and butter. Para siswa diajarkan bagaimana menggunakan alat makan yang tepat dan etika dalam menikmati roti pembuka. Jamuan kedua dari kegiatan table manner adalah appetizer. Kali ini para siswa menikmati ex-smoke beef salad. Stop housekeeping, hotel Syariah Solo memperagakan tentang cara menata bed. Para siswa, khususnya yang akan mengambil departemen housekeeping, belajar tentang langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menata kasur. Hidangan ketiga adalah masrum cream soup. Hidangan alawestan kali ini menjadi pengalaman baru para siswa dalam menikmati soup. Sebelum masuk ke hidangan selanjutnya, para siswa menonton cooking demo yang dilaksanakan oleh eksekutif safe hotel Syariah Solo yang bernama Safe Holis, yang menampilkan cara memasak grilled chicken with barbecue sauce yang merupakan hidangan utama dalam table manner ini. Sebagai penutup kegiatan hari pertama, siswa NCL Madiun melaksanakan kegiatan tukar kadu. Para siswa memberikan kenang-kenangan kepada teman-teman seangkatan mereka sebelum masuk kelas departemen. Setelah melepas lelah, para siswa beristirahat di Hotel Syariah Solo. Hari kedua, siswa mengawali kegiatan dengan sarapan bersama di hotel. Mereka belajar tentang kegiatan operasional sarapan, serta menikmati berendekaraga menu sarapan ala Indonesia dan Western. Halo NCL Lovers, persenalkan nama saya Zia dari Mojokerto. Di NCL Madiun, saya mengambil jurusan FB Product. Saya Taufik Gidayat, saya dari Jember, dan saya mengambil jurusan Housekeeping. Saya Diyun dari Batam, saya mengambil Departemen FB Service. Saya Dania dari Jemberana, Bali, mengambil jurusan Departemen Front Office. Oke, jadi kemarin dan hari ini, saya dan teman-teman NCL Madiun sedang melaksanakan Table Manor di Hotel Syariah Solo. Di mana pembelajaran Table Manor di sini sangat penting dan sangat berharga untuk saya dan teman-teman, khususnya di bidang FB Product. Karena di Table Manor kita diajarkan untuk bagaimana tata cara makan yang baik, dan di dalam Table Manor pun diberitahu apa saja urut-urutan makanan dari appetizer, soup, main course, dan dessert. Di mana itu juga menambah pengetahuan saya dan teman-teman FB Product untuk menjalankan masa depan kami ke depannya. Hari ini dan kemarin kita mengikuti Table Manor Angkatan ke-25 NCL Madiun. Di mana kemarin kita mengikuti room tour hotel. Kita mengenal jenis-jenis room di hotel, public area. Ini sangat membantu saya dan teman-teman di NCL Madiun untuk mengenal lebih dekat hotel di sini. Hari ini kami sedang breakfast di Syariah Hotel Solo. Dan semalam saya bersama teman-teman mengikuti kegiatan Table Manor. Di situ kami diajarin tata cara makan yang baik dan benar, dan tata cara memegang peralatan makan yang baik dan benar. Ini sangat bermanfaat untuk karir saya ke depannya, di mana saya mengambil Departemen F&B Service. Di kegiatan Table Manor hari ini, salah satu kegiatan yang saya ikuti adalah hotel tour, di mana saya belajar tentang jenis-jenis kamar dan fasilitas-fasilitas yang ada di hotel. Ini sangat bermanfaat buat saya yang mengambil Departemen Front Office untuk mengenal apa itu hotel berbintang. Jadi buat kalian yang ingin mengidap di hotel berbintang dan merasakan sensasi Table Manor, kalian wajib join di NCL Madiun karena ini salah satu kegiatan akademik dari NCL Madiun. Jadi gitu aja guys, see you!